assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone my name is syarifah ismailia al-atas and right now i want to share to you about how to gather terrain data with sketchup hopefully all is well all in healthy condition and basically the principle is to add key location and split side terrain so yeah let's check it out and enjoy the process ya halo semuanya nama saya syarifah ismailia al-atas kali ini saya akan share kepada anda membagikan kepada anda tentang bagaimana caranya untuk mengambil data terrain atau data kontur dengan sketchup ringkasan materi ini dapat anda dapatkan di Google Classroom Laboratorium pemodelan arsitektur dan perkotaan Universitas Islam Indonesia jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di Google Classroom tersebut terima kasih selamat berproses untuk menambahkan geolocation anda bisa klik ke klik ke file ya jadi di udah buka kan ini ya window window sketchupnya jangan lupa pilih template-nya yang centimeter atau meter ya architectural meters misalnya atau architectural cm yang ini saya menggunakan architectural cm ya mudah-mudahan hintnya udah pada ngerti tadi ya kemudian pastikan toolsnya yang sedang aktif adalah tools select tool select jadi klik spacebar atau dipastikan supaya ini yang sedang aktif adalah spacebar dengan tool select kemudian klik untuk tekyo location kita bisa klik file kemudian pilih sorry sorry geolocation disini kemudian klik application ya klik at location nanti akan berproses disini oke nah ini yang perlu dilihat adalah kemudian tag at location disini saya mengambil contoh suatu area di pakem misalnya kita zoom in ya saya cari area yang konturnya agak dewa nih biar kerasa bikin konturnya ya kalau udah kemudian kita bisa select region kita select region klik kemudian bisa pilih sampai sedetail apa sejauh apa kita klik import oke nah ini sudah langsung muncul di SketchUp nya kita bisa lihat otomatis kelihatan di SketchUp nya ya nah sampai dengan disini kita bisa kemudian ini kan masih flat ya masih berupa surface jadi seperti data kita raster image gitu image foto-foto udara yang kemudian ditampilkan sebagai flat gitu nah selanjutnya adalah kita kembali ke file ke geolocation lagi nah tapi kalau kita sudah import topografinya eh sorry udah import data lokasinya itu sudah ada keluar menu yang berikutnya ada clear location ada show train nah untuk melihat konturnya kita bisa show train disini di klik nah oke tuh kurang kontras eh konturnya kita cari yang lebih ekstrim ya mungkin di puncak gunung merapi oke nah ini berarti kan salah ya kita ganti kontur yang lain coba site yang lain geolocation kemudian di clear location dulu kembali proses yang sama kita lakukan geolocation add location kemudian ditunggu cari yang lebih kemudian cari yang lebih ke puncak gunungnya gimana coba yang pinggir sungai biasanya ya agak-agak curam gimana gitu ya ini pasti udah bergunung-gunung oke oke mudah-mudahan ya nah jalan telago putri ini ya oke oke ini telago putri yang udah lumayan ekstrim nih oke bisa disini kalau sudah bisa di klik import ini sebagai contoh aja ya nanti akan tergantung dari site anda masing-masing tapi saya perhatikan sih kayaknya datar-datar aja sih ya kontur yang sudah anda pilih di atau kontur di site yang sudah anda pilih oke jadi rata-rata aja nah ini flat seperti yang tadi kita sudah lihat di gambar yang awal nah kemudian kembali langkahnya sama klik file kemudian geolocation klik eh sorry sorry klik showtrain nah huri kelihatan kan konturnya oke paling tidak nanti anda sudah bisa menggunakan ini untuk punya gambaran bahwa kontur anda itu konturnya sedewa apa gitu ya kemudian nanti kita lanjutkan untuk slicing kontur itu seperti apa nah kemudian langkah selanjutnya kan kita ingin melihat sejauh mana atau sedetail apa garis konturnya ini bisa terjadi gitu kan maksudnya ini kan baru meshnya aja ya baru permukaan surface nya saja oke sudah kelihatan slope gitu ya miring seperti ini konturnya tapi kan kita harus mendapatkan data atau bisa memodelkan terrainnya itu ya atau garis-garis konturnya caranya seperti apa caranya adalah membuat slicing jadi membuat irisan-irisan dari si kontur ini silahkan aktifkan rectangle ya jadi klik disini kemudian rectangle atau anda bisa dengan shortcut R tadi ya kemudian kita buat eh sorry satu kali klik sebisa mungkin lebih besar dari trainnya ya bisa lebih datanya itu seperti ini kira-kira nah oke kemudian kita cek dulu apakah dia sudah lebih besar dari si data konturnya nah udah lebih besar ya supaya dia bisa memotong di semua sisi oke nah kemudian kita aktifkan select dengan spacebar kemudian pilih surface nya ini kita pilih surface nya jangan lupa empat garisnya harus ikut ya kemudian kita move ya klik M kemudian dicek supaya dia berada di titik paling rendah atau ya kira-kira titik paling rendah dari si train ini kalau tadi kan dia berada di titik 0-0 ternyata train yang kita gambarkan itu tadi ada di level yang ada-ada berapa titik yang dia lebih rendah daripada 0-0 misalnya contohnya relatif ya oke kemudian setelah itu kita akan melakukan meng-copy plane ini yang untuk slicing ini satu kali dulu kita cek seperti apa ya jadi ke atas jadi kita akan copy ke atas gitu ya pilih dulu titiknya jangan di klik dulu kemudian sambil klik control ya CTRL nah keluarkan tanda plus nya kemudian pilih endpoint disini dari si surface nya itu pilih ke atas seperti ini ya kemudian oke biasanya default dari peta kontur itu adalah satu meter ya jadi setiap garis itu satu atau dua meter lah tapi karena ini konturnya cukup tajam monggo anda bisa adjust ke berapa aja disini saya akan memberikan contoh jarak 5 meter ya jarak dari kontur garis konturnya itu adalah 5 meter silahkan nanti disesuaikan sama tapak masing-masing ya defaultnya biasanya satu atau dua meter oke kalau yang di cat mapper kan 4 meter ya nah ini anda bisa adjust sendiri sesuai dengan tapak masing-masing selama nanti gambarnya itu diberi keterangan ya jarak ketinggian konturnya berapa antar garis itu kemudian masukkan distance kalau misalnya 5 meter oke ini 10 meter aja segini ya oke kita coba 10 meter ya oke udah 10 meter aja deh karena ini konturnya cukup ini ya cukup curam nah kemudian supaya nggak capek ngopi satu-satu itu anda bisa aktifkan dengan array anda kasih tanda bintang ya kemudian buat misalnya 50 kali ke atas bintang 50 perhatikan di titik kanan bawah ya ada tulisan distance bintang 50 jadi otomatis nanti akan ada 50 slice ya 50 kebanyakan ternyata hehehe 50 slice dari si service itu tadi ya jadi nggak usah di copy satu-satu ya capek nanti jadi buat seperti itu nah kemudian tadi setelah saya coba-coba ternyata 23 misalnya leveling yang dia itu bisa pas banget sampai di paling puncak paling atas dari si turku ini ya di site yang kita mau nah kemudian langkah selanjutnya ini adalah kita akan slicing antara si pelanar-pelanar ini dengan terrain yang kita punya ya dengan data tapak yang kita punya nah caranya adalah ini silahkan di grup dulu kita pilih select tool dulu kemudian semua service nya disini itu kita group ya klik kanan di make group sebentar saya akan pastikan dia ikut semua dulu sorry ya oke udah klik semua ya dan tinggal di klik kanan make group ya kemudian kita akan menghilangkan dia dulu jadi di ctrl-x atau di cut ya klik ctrl-x kemudian setelah itu kita akan pilih si trainnya itu kemudian akan kita view dulu jadi kita akan apa istilahnya mengexplode ini ya kalau istilahnya di AutoCAD kalau udah pernah pakai AutoCAD ya akan di explode kita klik kanan di surface nya ini atau di terrain nya ini kemudian klik unlock di kita akan dibuka dulu kuncinya baru setelah itu edit group ya kita edit group disini nah kemudian kita akan mendatangkan alah mendatangkan memanggil kembali planner-planer yang tadi sudah kita cut ya jadi jangan langsung di control V tetapi klik edit kemudian pilih yang paste in place kenapa harus paste in place supaya kita tepat apa menaruh si planernya itu tadi si service nya itu di tempat yang tadi gitu jadi tinggal di paste in place silahkan nah ini kembali ya ke tempat yang tadi kemudian setelah itu di klik ctrl-a atau memilih select all lalu setelah itu jadi ini semuanya sudah terpilih ya jangan lupa di control-a dulu kalau enggak nanti si trainnya nggak akan terpilih jadi ctrl-a dipilih semua dulu baru kemudian klik kanan kemudian intersect faces ya pilih yang ini klik kanan di modelnya kemudian intersect faces pilih yang with selection jadikan kita sudah memilih semuanya ya jadi antara train dengan planner-planer pemotongnya itu sudah kita pilih semua dan sudah kita explode itu klik with selection biarkan dia bekerja jangan terlalu terburu-buru dia butuh proses lama nah ini ada beberapa detik waktu yang agak diam gitu ya jadi bersabar jangan jangan langsung di klik ya tergantung dari kecepatan PC masing-masing nah kemudian kan kita ingin melihat hasil slicingnya seperti apa ya kita cek ya berhasil atau tidak kita pilih planarnya atau bidang-bidang ini pemotongnya kemudian kita delete nah ya berhasil jadi sudah ada garis-garis kontur yang muncul gitu ya yang dia mewakili setiap 10 meter ya tadi settingnya saya saya bikin 10 meter kan ini curam sekali setiap 10 meter perbedaan ketinggian di train yang kita capture ya jadi seperti ini bisa bertekstur nah ini anda dari sini bisa udah bisa melakukan pemodelan di atasnya atau kita atau kalau misalnya anda mau ambil garisnya saja tidak perlu apa terennya lagi kita bisa pilih pilih ini ya pilih beberapa kemudian kalau mau di delete ya di delete gitu biar nggak repot langkah selanjutnya bisa klik apa namanya select all with material jadi semua yang sudah sama dengan materi yang tadi kita delete ya ya kemudian di delete nah udah dapet deh garisnya sebenarnya sama seperti yang di catmapper itu tapi ini sudah ya cara mendapatkan data yang ada di catmapper itu ya jadi silahkan anda bisa melakukan pemodelan dari sini atau tetap mempertahankan trainnya seperti tadi juga bisa ya oke ya mungkin bisa kita apa namanya tidak kita hapus misalnya tapi kita geser klik M gitu misalnya ya kita geser kan di di titik mana gitu ya sesuai dengan yang anda mau oke sekian mudah-mudahan cukup membantu semangat untuk pengerjaannya mudah-mudahan bisa anda niatkan sebagai ibadah biar lebih tenang mengerjakannya ya dan juga mendata mendatangkan manfaat bagi anda sendiri juga oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh